Intro Waktunya bacain pesan khusus dari pendengar setia Terima kasih buat yang udah donasi lewat Shopee, Saweria, dan Traktir Mau bacain temen-temen yang udah support channel ini Joyboy, Arya Divinata, Tatasimi, P3K, Nanda Firmansyah, Snake Meat, Irman Maulana Yusuf, Zirafsel, Mr. Salam 2019, Kurokochi, Milania Agung Firmansyah, Yoga, Icuan, Seju... Seju... Asuka ini nama Sejuweizer, Kangmor, Abi Gumilar, Fauzan, X Terima kasih buat kakak-kakak semua yang udah support channel Bacain TV Dan ini dia pesan-pesan dari yang udah support channel ini di minggu ini ya Yang pertama dari kakak Joyboy Kak Joyboy terima kasih traktiranya ya Walaupun kakak gak pernah kirim pesan semoga lagi dengerin ya Sehat selalu dan gak bosen-bosen di channel ini ya kak BTW One Piece ditaruh mana kak? Yang kedua dari kakak Tata Simik Semangat Min, update terus Makasih kak Tata Simik, jadi nambah semangat nih Yang ketiga dari kak Snake Meat Hei Tayo, ditunggu chapter 300 Min Makasih kak Snake Meat, chapter 300 nyusul nih sekarang Hei Tayo Yang keempat dari kak P3K Ada beberapa pesan ini Mimin bacain satu persatu ya Satu Mantap Cepat juga uploadnya semangat lah Dua Mantap lah Dan love you lah pokoknya buat mbaknya Tapi gak buat masnya ya Maaf mas Sayang sama mbaknya Sawer dulu kali ya Biar gak diem-diem baik Semangat mbaknya Hmm kayaknya mbaknya lapar dah Makan dulu gih Masa iya live sampe tidur Kalau gak ini buat beli kopi Nih tak tambah satu lagi biar kenyang Makasih mbak Makasih banyak kak P3K Semoga bisa jadi obat untuk orang di sekitarnya Seperti namanya P3K Yang kelima dari kak Irman Maulana Yusuf Rindu itu berat Biar aku saja Bagaikan rindu denger suara admin Selamat merindu ya kakak Maulana Yang keenam dari kak Abi Gumilar Semangat update-nya Makasih kak Abi Jadi semangat nih miminnya Yang ketujuh dari kak Fauzan Semangat terus update-nya Makasih ya kak Fauzan support-nya Yang kedelapan dari kak X Terima kasih traktiranya kak X Yang kesembilan dari kak Kangmor Semangat update-nya Kak Kangmor Terima kasih traktiranya Yang kesepuluh dari kak Milania Salam dari kota pahlawan Halo kak Milania Semoga denger ya pesannya Terima kasih udah support kak Milania Itu dia pesan-pesan minggu ini Terima kasih dan See you next time Oke lanjut Kembali di channel Bacain TV Sekarang saya akan menceritakan Tentang Overgear part 158 part 2 Buat yang mau support channel ini Bisa bantu dengan donasi seikhlasnya Klik link di deskripsi Ada cara lain untuk support channel ini Dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen Bisa kali tinggal klik aja Jangan pelit-pelit Tanpa berlama-lama lagi Langsung saja Mari kita mulai Dari like novel 303 Agnus Dia peringkat 6 Setelah Yura menghilang dari daftar peringkat Dia awalnya dianggap memiliki kelas epic Tetapi sekarang diketahui bahwa Ia memiliki kelas pertumbuhan Hayden Job Dia tidak pernah muncul di depan umum Namun beberapa ranker teratas tahu kekuatannya Mereka sering bertemu di tempat berburu Hei, para pemula Overgear Jessica, Pig, Sword, Pond, Regas, Faker, Panther, dan Zednos Agnus tidak mundur meskipun menghadapi 8 orang Sebaliknya, dia mengolok-olok mereka Aku sudah mencari lumut itu selama 11 bulan Jangan menyentuh mangsa aku Atau aku akan membunuhmu Kau bajingan Panther berteriak dengan marah ke arah Agnus Jika kau tidak ingin mati Jangan mengolok-olok kami Agnus mengangkat bau Panther botak Kau benar-benar bodoh Wajah Panther memerah Aku tidak bodoh atau botak Ini adalah kepala yang dicukur Bukankah kau yang mengganggu Kami menemukan tempat ini terlebih dahulu Terus? Apa kau akan melawan Leech itu? Kenapa tidak? Hahaha, bukankah kau lucu? Kau terlihat lelah Mungkin karena mengalahkan penguasa kota ini Mumut hampir menjadi seorang penyihir legendaris Sekarang dia sudah di luar kematian Dia bahkan lebih kuat Dia bukan sesuatu yang kalian bisa lawan Kau bajingan Namun kamu ingin menyerangnya sendirian? Oh 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 Tenanglah Tujuan kita bukan menyerang Leech Jisuka memblokir mulut Panther Lalu dia menyarankan ke Agnus Aku akan memberimu Leech itu Kami tidak akan terlibat dalam raid itu Sebaliknya Kami memiliki sesuatu yang terpisah untuk dilakukan Bisakah kau menahan kami? Aku akan memikirkannya jika kau berlutut Kau harus bertindak secukupnya Agnus Haha, ya 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 aku mengerti Jisuka secara mengejutkan pasif terhadap Agnus Ini juga perkembangan yang bagus untuk anggota Overgear Agnus akan mendapatkan Leech Dan mereka bisa berkonsentrasi untuk mengamankan Pafranium Panther tidak bisa menerimanya Apakah kau akan membiarkannya pergi? Mengapa kita membiarkannya sendiri ketika dia memperlakukan kita seperti ini? Panther adalah anggota parti dengan peringkat rendah Dia tidak punya pengalaman dengan Agnus Namun, anggota yang lain berbeda Mereka semua memiliki setidaknya satu tempat berburu yang tumpang tinggi dengan Agnus Lebih baik menghindari Agnus Langit di atas langit Kraugel Pon mengakui Kraugel sebagai ini Namun, itu hanya dalam pertarungan satu lawan satu Agnus adalah raja orang mati Dan dapat memerintah ratusan Dia pria yang sama sekali tidak seharusnya menjadi musuh kita Panther tidak mengerti Kalian semua telah mengatakan bahwa dia hebat untuk waktu yang lama Tapi jujur aku tidak tahu Apakah dia begitu kuat sehingga kita harus melarikan diri Meski ada delapan dari kita Kita tidak melarikan diri Kita hanya menghindarinya Itu adalah hal yang sama Aku minta maaf ke Grid Mengabaikan Guil Overgear Tidak ada bedanya dengan mengabaikan Grid Berbicara tentang Grid Jika dua orang bertemu mereka akan bertarung Kepribadian mereka mirip Grid dan Agnus sama sekali tidak boleh bertemu Kita perlu menemukan Pafranium sebelum Grid tiba Anggota Overgear menentukan dan tersebar di seluruh gua Panther dibiarkan menatap Agnus sendirian Dan akhirnya harus mengikuti anggota parti Agnus memandang mereka dan bergumam Jangan terburu-buru Aku harus menguji kinerja terhadapmu Jika aku mendapatkan mumut Braham berteriak pada Agnus Yang tersenyum dengan sikap jijik Mengapa hal-hal terus berputar? Siapa kau? Aku? Pandangan Agnus bergeser ke arah jiwa Braham Aku seseorang yang mencari tubuhmu Tanah di sekitar Agnus terbelah dan ratusan skeleton muncul Death Knight dan Leech dimasukkan Necromancer kemajuan ketiga bisa mendapatkan Death Knight Tapi Leech berbeda Tidak ada pemanggilan Leech di skill 3 dari Necromancer kemajuan ketiga Dari awal Leech awalnya manusia Bahkan penyihir besar Braham Tidak bisa sepenuhnya mengandalkan Leech mumut Dia memanfaatkan peti mati untuk vampir Braham mengidentifikasi Leech yang dipanggil oleh Agnus dan takjub Kau Kau adalah kontraktor Baal Jangan bawa nama sialan itu Agnus mengerutkan kening dan melambaikan tangannya Kemudian Para Death Knight dan ratusan skeleton Memukul Leech mumut Mumut menembakkan kekuatan sihir Kilatan cahaya melesat ke depan dalam garis lurus Mengubah skeleton di depan menjadi bubuk Itu seperti napas Dark Dragon Hah Agnus tidak bergetar meski kehilangan banyak skeleton sekaligus Sebaliknya Dia senang Seperti yang diharapkan Sekarang Jadilah miliknya Agnus tertawa terbahaba Sebagai tanggapan mata Death Knight dan skeleton memerah Jiwa Braham bergetar seperti lampu di depan angin Anjing ini Dia tidak bisa kehilangan Mumut Braham hanya memiliki segelintir jiwa yang tersisa Jadi Mumut hampir merupakan satu-satunya pendukungnya Tapi kontraktor Baal tidak menunjukkan belas kasihan Kekuatan para Death Knight dan Leech memperkuat para prajurit skeleton Secara bertahap mendorong Mumut untuk bertahan Memang kau dipilih oleh Baal karena suatu alasan Pedang Death Knight menghantam fragment jiwa Braham Pada saat yang sama Suara Braham berhenti Butuh beberapa menit lagi sebelum Leech Mumut terkendali Hah Agnus membuat ekspresi lelah Lingkaran hitamnya terasa menjadi lebih tebal Dia mengelah nafas dan menyapu rambutnya yang kusut Kemudian dia mendekati Leech Mumut yang ditangkap Dan menggambar sebuah sigil tak dikenal di tengkora itu Itu adalah sigil dominasi absolut Yang hanya bisa digunakan tiga kali secara total Leech Mumut menjerit Itu aneh Karena Andet tidak bisa merasakan sakit Setelah beberapa saat Leech Mumut berdiri di sebelah Agnus Agnus mengelus tengkoranya seolah dia imut dan melihat sekeliling Anggota Fergir sudah pergi Aku terlalu lama Baiklah tidak apa-apa Ini telah membawaku lebih dekat dengan keinginan hatiku Aku telah menjadi pemilik dua Leech Yang ketiga dan terakhir akan disimpan untukmu Braham Dia pasti akan mencari tahu di mana Braham dimakamkan Agnus tertawa dan meninggalkan gua Setelah beberapa saat Anggota Fergir muncul satu persatu di sudut gua yang kosong Mereka mengenakan jubah tembus pandang Dan menerima kejutan besar saat mereka menyaksikan Agnus Panther berkeringat saat dia bertanya Agnus adalah necromancer dengan Leech Aku bisa mengerti para Death Knight dan prajurit skeleton Tapi bagaimana dia bisa memanggil Leech Bahkan Braham tidak bisa Leech dan tiga Death Knight Itu adalah kekuatan yang bisa dianggap sebagai tentara Itu adalah level yang dapat menghancurkan suatu negara Pon tampak bermasalah Kekuatannya berada pada dimensi yang sangat berbeda dibandingkan ketika aku melihatnya tahun lalu Ini membuatku cemas Itu tidak baik Bagi orang gila untuk mendapatkan kekuatan seperti itu Pintu masuknya terbuka Kota Vampir ke-13 Pintu masuk yang seperti bukit semu terbuka lebar Penguasa kota Elvinstone dikalahkan Jadi pintu masuk dibuka Dimana mereka? Grid sedang menunggu dengan Huroi dan Yura Dan akhirnya mengirim pesan ke Jisuka Kami baru saja tiba di pintu masuk kota Dimana kau? Sudahkah kau menemukan Pafranium? Jisuka buru-buru menjawab Kami menemukannya Kami akan segera pergi dari sini Jadi pergilah menuju kota ke-14 terlebih dahulu Mengapa kami harus pergi dulu? Kami akan menunggu di pintu masuk Tidak, tidak Langsung saja Apa ini? Itu aneh Sebuah pikiran terlintas di benak Grid saat dia mengerutkan kening Mungkin Itu sangat mungkin Mungkinkah mereka dalam bahaya? Mereka memperhatikanku Dan tidak ingin aku terjebak di dalamnya Itu sangat mungkin Sungguh tidak berguna Grid bukan lagi orang yang harus dilindungi Sebaliknya Grid mengalihkan pandangan dingin ke arah Huroi dan Yura Apa kalian siap untuk bertarung? Tentu saja tuanku Aku selalu siap Oke, kalau begitu ayo pergi Kelompok Grid melewati pintu masuk pada waktu bersamaan Hah? Agnus muncul dari bukit semut Itu adalah waktu yang sangat indah Yang memungkinkan party Grid nyaris menghindarinya Apakah aku salah? Dia pikir dia merasakan sesuatu ketika melewati pintu Tetapi dia tidak yakin Bagaimanapun Pekerjaannya disini sudah selesai Jadi Agnus melihat jadwalnya Selanjutnya adalah Makam Pedang Pandai besi yang legendaris Spagma Di akhir hidupnya Ia diduga membuat dan menghancurkan ribuan pedang Menurut catatan sejarah yang diperoleh melalui quest Braham sering mengunjunginya Agnus mengirim pesan Veradin Sudahkah kau menemukan makam pedang? Aku minta maaf Aku mengatur semua sumber dayaku Tetapi tidak dapat menemukannya Benar-benar tidak berguna Aku minta maaf Cari dengan cepat Aku akan menuju ke yang berikutnya Aku akan mengingatnya Agnus menerjakan lidahnya dan mulai menyeberangi padang pasir Dia tidak mengeluarkan sutetes keringat Meskipun panas mendidih Hah? Kalian aman? Sekitar 10 menit setelah memasuki kota vampir ke-13 Grid bersatu kembali dengan ekspedisi Pavranium Jesuka memeriksa Grid yang tampak bingung dan bertanya Apa kau baik-baik saja? Kau tidak terluka? Kau tidak digigit anjing gila? Jesuka menyuruh Grid untuk pergi ke kota ke-14 dulu Karena dia khawatir dia akan menghadapi Agnus Untungnya Sepertinya itu tidak terjadi Mengapa ada anjing di padang pasir? Grid menjawab seolah itu tidak masuk akal Jesuka yang lega menyerahkan hadiah kepadanya Kalau begitu, ambil ini Mereka adalah barang-barang yang dijatuhkan oleh Elvinstone Berbagai mineral dan Pavranium Semua orang menderita Grid membungkuk terima kasih pada anggota Avergir Anggota parti tersenyum cerah Kau lah yang paling menderita Sebenarnya, bukan itu masalahnya Grid mendapatkan tumpangan XP dari mereka Jika mereka tidak menyerah pada XP Dia tidak akan mencapai level 300 Dan mereka akan gagal membersihkan kota Mengamankan Pavranium Dia bahkan tidak bisa memimpikannya Grid bersumpah Setelah ekspedisi ini selesai Aku akan memberikan kalian semua item terbaik Apakah kau berbicara tentang set Grid yang kau sebutkan sebelumnya? Saat anggota parti menjadi bersemangat Apa? Kenapa gadis ini ada di sini? Jesuka terlambat menemukan Yura dan Grid Yura dengan tenang menjawab Kau masih berbicara dengan cara yang begitu kejam Aku takut itu akan berdampak buruk pada perasaan Yung Wo Yung Wo, dia adalah Dark Grid Tidak bisakah kau membedakan antara kenyataan dan game? Aku akan memanggilnya apa yang aku suka Ini bukan urusanmu Bunga api berterbangan ketika tatapan kedua gadis itu Cemburu Bunga api berterbangan ketika tatapan kedua wanita itu melintas Keindahan memperebutkan Grid Grid sudah punya iren Anggota parti cemburu pada Grid Mereka benar-benar iri Namun Grid tidak memperhatikan mereka Dia sibuk mengidentifikasi barang-barang yang baru didapat Tiga potong tanda tanya telah dikumpulkan Informasi tentang tanda tanya potongan telah diperbarui Ini Mata Grid melebar Itu dia Overgear dari Like Novel 303 Terima kasih buat yang udah denger sampai habis Bisa dibantu untuk subscribe, like, dan komen Supaya lebih smart lagi uploadnya Terima kasih dan see you next time